Oke, jadi ini kita langsung aja lepas Pelek dan bannya Karena kita gak mungkin pake pelek ini lagi Dan langsung aja Ini sisi depan Yang akan Dipotong-potong maksudnya Jadi ini udah ada master Limbat Master Limbat Yang diam saja Tapi dia hobinya merusak Mobil alias mobil saya Jadilah Kayaknya gue bikin snapgram Asik kali ya guys ya Jadi kalian juga boleh pantengin Di instagram earthautoconsep Group kalian boleh liat Ini hasil permainan api kita seperti apa Oke Jadi Ini adalah satu tanda Yang mungkin gue kasih tau kalian Ini mobil udah kita rusakin Sah atau enggak Boleh komen Karena gue sendiri juga sebenernya gak tegang liatnya Tapi jujur gue seneng Keren Oke sekarang master Limbat udah Motong-motong selesai Gantian gue Yang The unprofessional Bakal Mukul-mukul mobil gue sendiri Biar kalian Puas Aduh Aduh Gini kan Gak tega Gak tega Gak tega Gak tega Udah Udah Aduh Ini Tentu Halo earth Selamat datang bersama saya Dan ini Red Expander Dan kita The earth Jadi berhubung Ini adalah satu hari Yang bisa dibilang Cukup menyedihkan Tapi menyenangkan Mungkin menyenangkan buat kalian yang nonton Gue ngegas aja lah Kenapa gue kesel nih Mobil gue yang tadinya gue pikir bisa simpen Rapih Jadi ikutan challenge Buat kalian semua Dan akhirnya dikorbankan untuk Tampilannya hancur sekarang nih Seperti ini nih Nah untuk kerjaannya seperti apa Gue ingetin ke kalian Kita punya ada 5 instagram guys ya Ditambah 2 instagram baru Jadi total kita punya instagram ada 7 Kalian boleh kepo Linknya ada disini Dan Ajak temen kalian buat subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Karena subscribe itu Kalian juga bisa update ya Informasi tentang kita di bengkel ini Seperti apa Dan lagi ada kegiatan apa Acaranya lagi apa Trendnya Kalian bisa perhatikan Bareng-bareng Dan tentunya itu sangat Berharga banget Buat kita-kita semua disini Karena kalian selalu support kita Oke Lanjut ke topik Seperti di cuplikan-cuplikan Yang nanti akan dimasukkan Kalian bisa lihat aja langsung Kita disini Menghancurkan si Merah Dengan cara memotong Fender Kenapa? Karena gue pikir nanti Untuk kedepannya itu Gue akan menggunakan Spek pelek yang bisa dibilang Sangat keluar dari Body Alias jadi agresif white body Itu stylingnya Gue bocorin sekarang Dan tentunya juga Untuk kalian lihat Ini triknya adalah seperti ini guys Jadi Ini adalah sebuah sisi Yang bisa dibilang Sudah jadi Tarikannya sebegininya Konstruksinya Dan tentunya Ini adalah salah satu Sisinya lagi Yang setengah jadi Alias tadi gue gak keburu Ini depan sudah dibentuk Belakang belum Ini masih standar nih guys Jadi kalau untuk memotong Si bodynya sendiri Gue tetap ke prinsip Gimana caranya Gue bakal Membuat satu build Yang Kita disini kelihatannya Merusak guys Tapi sebenarnya Gue bisa Ngestandarin lagi Mobil ini Kenapa gue bisa bilang begitu Karena Gampangnya seperti ini guys Ini adalah ketokan Yang Gue bikin Mengumpetkan Si fender aslinya Jadi suatu saat Andai kata Dibutuhkan Dan sangat dibutuhkan Banget ini Mobil harus Balik lagi ke standar Gue cukup menarik Bagian Inernya Tuh Jadi Ini bisa gue balikin lagi Ke standar Kenapa gue Disini membikin Konstruksi seperti ini Satu Untuk kalian di luar sana Yang ingin Membuat Satu body kit Atau gak Wide body Fender flares Yang Ibaratkan Masih ada Kemungkinannya Mobilnya akan Dijual Distandarin Kalian bisa menggunakan Trick seperti gue disini Jadi Kalian motongnya Jangan motong Bulet langsung Di fendernya Tapi motongnya Sisinya lurus Setitik mana Kalian Gambar nih Potongannya Masa mana Jadi kalian tinggal Lipat aja ke dalam Dan mungkin Kedepannya Agar si plat ini Tidak getar Alias Kalau Plat ini bergetar Membuat cat retak Lama-lama guys Apalagi namanya Cuaca panas Ketemu dingin Itu namanya plat Pasti akan selalu bergoyang Ditambah lagi Kalian harus mengisi Di wilayah sini Menggunakan Sealer Kalau gue menggunakan Sealer Mungkin yang di luar sana lain Bisa menggunakan Teori di las Atau gak Di dempul gitu Tapi gue lebih pede Sealer Karena Sealer itu Buat gue Elastis Satu Sealer elastis Dan tentunya Sealer itu Bisa menjadikan Satu perdam Untuk membuat Si body ini Jadi tidak bergetar Jadi gue kenapa Pakai sealer Karena Dua aspek tadi Dan tentunya Aplikasi sealer itu Gampang Kalian ngebayangin deh Sekarang gini Kalau ibaratkan Kalian ngomong Kenapa gak di dempul aja bang Gini deh Kalian pernah Ngeliat aquarium kan Aquarium aja tuh Dikasih lem sealer Menahan bobot air Segitu banyaknya Dan sebegitu konstannya Gak rusak Nah Kalau dempul Kalian kebayang gak Coba kalian rendem dempul Itu pasti bakal rapuh Alias pori-porinya itu Lebih ringkih ya Ketimbang sealer Karena sealer itu Berbahan karet Dan plastik Jadi itu Satu pengetahuan Yang mungkin Bisa kalian terapkan sendiri Di luar sana Mudah-mudahan Dengan adanya Projek CX Respander merah ini Si saber merah gua Ini dihancurkan Kalian juga jadi Sedikitnya ada Pembelajaran Dan pengetahuan baru Soal gimana caranya Membikin fender flares Buat mobil kalian Di sana Oke dan tentunya Kalau emangnya Ada yang masih ragu Don't try this at home ya Jangan DIY Kalian mending Titipkan ke bengkel Kepercayaan anda Dan Nunjukin video ini Mungkin nih bang Saya tuh mau bikinnya tuh Konstruksinya dipotongnya Seperti ini Agar si frame bodynya tuh Bisa dilipat di dalam Dan kalau kalian standarin Ini cukup mudah guys Buat gua Jadi Hari ini Progresi merah itu Gua lagi bikin Fender flares Konstruksi internalnya dulu nih Insightnya dulu Gua lagi bikin Dan tentunya Ini kalau Urusan bracket lampu Ini gua nanti ganti guys Ini hal yang cukup Dibilang Sangat kritis Di expander Kenapa? Karena bracket ini tuh Menjadi satu kesatuan Untuk memegang Kancing si bumper Dengan lampu Jadi Kalau tadi gua potong segini Otomatis kan ini juga gua potong Harusnya Nah ini harusnya nanti gua lepas Gua lepas dan gua bikinin bracket Pake plat Jadi Originalnya mobilnya tuh Masih ada Andai kata disini Emang kita ada beberapa part Original yang kita potong-potong Tapi kita lipat Ya Jadi Ya kalau suatu saat Mau di standarin Gua berani garansi 100% Bisa Sure Dan ga lupa Ketinggalan lagi Yang gua pengen Ngasih tunjuk ke kalian juga Ini mobil tuh Sebenernya Kaki-kakinya Seperti ini guys Ini mungkin Menjadi Jawaban buat kalian-kalian Yang kemarin-kemarin Nanya Bang Spek kaki-kaki mobil abang Tuh apa Ini gua kasih tau Ini adalah Callover EFC Dari Bos Luki Yang Gua udah tes sendiri Gua uji kemana-mana Gua udah pernah Pake ini mobil jauh ya Dan bahkan di mobil saber yang Lainnya itu Menggunakan ESC juga gitu Gua pernah drive Static ESC coilover Ke Bali guys Dari Cerbon Dan Ada satu temen gua lagi Yang sabernya Dibawa dari Jakarta ke Bali Gitu Om Bondan keren banget sih Itu Saber dipake-pake Sampai situ Dan ga ada trouble Tentunya Jadi disini gua juga Ibaratkan membuktikan Secara Apa ga langsung ya Bahwa kita disini Emang menjual body kit guys Gimana dari segi bahan Sampai dengan kualitas itu Kalian boleh uji sendiri gitu Kita bukan disini Pengen Ngejual dengan harga yang Bisa dibilang mungkin Fantastis mahal Tapi kita lebih Logikanya Karena bahan Dan Kualitas itu Yang membuat Bendanya itu Menjadi mahal guys Jadi tentunya Kalian harus Lebih bisa Mempertimbangkan ya Jadi tau mana yang Good build gitu Good product Good item Ya kalian boleh nanti Rasakan sendiri Dan tentunya Ini kakinya gua Menggunakan BBK Ini case port 8 port Tapi gua Dapet yang ukurannya mini Jadi Ga terlalu over Kegedean gitu Karena Kalau Emang untuk kegunaannya Fashion Semakin gede BBK Maka Semakin penuh juga Kepelek gitu Otomatis lebih keliatan Apa ya Penuh Padet ya Di face Pelak kalian Keliatan kayak penuh BBK Tapi Berhubung gua disini Juga dari dulunya Sudah Mungkin ya Secara gak langsung Gua kepikiran Akan ada Kejadian seperti ini Expander gua Gua hancurkan Alias di build Style baru lagi Gua jadi Ga mau neko-neko Ngambil yang terlalu gede Takutnya oversize Dan tentunya Kalau 8 port itu Minimal di Minimal di ring 20 guys Jadi Kalau ke ring 18 itu Kayaknya akan mentok Di sini Nah Berhubung ini 8 port mini Ukurannya seperti 6 port Makanya Gua kemungkinan besar Menggunakan Perak ring 18 ya Kalau kalian nonton vlog Sebelumnya Kalian tau Pelak apa yang bakal Gua pilih Cluenya adalah Ring 18 ya Kalian boleh komen di bawah Tebak-tebakan Asik Ayo Tebak-tebakan kita Sharing Ngobrol Mudah-mudahan ya Kalian juga Disini enjoy ya Nonton vlog dari kita disini Dan bisa Tambah betah ya Kedepannya Dan tentunya Kalian boleh lah Sharing-sharing video ini Ke teman-teman kalian Ditambah lagi guys Yang belum kalian mungkin Paham bener Ini mobil juga Gua build Udah menggunakan turbo ya Jadi Kalau bicara turbo Gua yang dulu Sebelumnya pernah ada Kasus-kasus ngomong Bang kok Mobilnya ngebul banget gitu Gua jawab sekarang Gini guys Sebelumnya Sebelumnya mungkin Emang gua Peletakan posisi Si tetesan Olinya tuh Bug penampungnya tuh Kurang ke atas guys Alias Rada ke bawah Karena Si exhaustnya Expander Kalian tau sendiri Engine banknya tuh Kecil Dan Headernya itu pun Mentok kesana-sini Jadi gak bisa Memposisikannya Terlalu atas Jadi rada nyamping Sampai akhirnya tuh Jadi kayak bug penampung Turbonya tuh Penuh Rendam dengan oli Sampai akhirnya Namanya Si oli itu Kena panas Otomatis menguap Menjadi kebul Dan sekarang pun juga Udah gak ada Kasus itu Karena kenapa Gua bikin kenal potnya ini Udah di depan guys Ini kenal potnya di depan Kalau bicara soal fungsi Emang gua Rada Apa ya Jadi kayak Kalau Ini dibawa ke hujan tuh Sebenernya Agak riskan Tapi sebenernya Masih bisa dipakai Dan ke depannya mungkin Gua juga bisa bikinin Tutupan disini gitu Untuk exhaust Sampai airnya tuh Gak masuk ke Dalam rongga Kenal potnya sendiri Ditambah lagi Kalau kenal pot itu Kan panas guys Kalau kena tetesan air Juga ya lama-lama Dia akan menguap sendiri Sebenernya sih Ada dua faktor Yang mempertimbangkan Gua tuh pertimbangin tuh Maksudnya masih Oke lah Masih gak apa-apa gitu Tapi gua waktu itu Pernah sih Pas grimis-grimis Gua bawa nih mobil keluar Dan Alhamdulillah Puji Tuhan Gak ada problem gitu guys Jadi Menurut gua itu Bukan satu kasus yang Harus terlalu kita concern ya Walaupun Every single details tuh Kita harus pikirin disini Untuk build si merah ini Dan ya gua minta tolong lagi Buat kalian yang nonton Kalian mau kasih tau Ibaratkan mau kasih saran Good comment buat kita Juga gua welcome banget Karena emang Visi-misi gua adalah Gua menjadikan Satu mobil gua ini Ya mudah-mudahan Bisa menjadi icon di Indonesia Untuk di luar sana Ibaratkan Expander ini Tuan rumahnya tuh Indonesia gitu Kenapa gua bisa bilang begitu Karena produksinya ada Di Indonesia guys Kita bisa lihat di wilayah sini Tuh guys Satu Ini lampunya aja Udah tulisannya Made in Indonesia Jadi betapa hebatnya Sekarang Indonesia Udah maju di dunia otomotif Alias Pabrik-pabrik dari luar negeri sana Udah melihat Indonesia itu Menjadi apa ya Mampu gitu ya Sepertinya Udah waktunya Dan bisa Dan manusia-manusia tuh bisa gitu Jadi Kita ke depan juga Gua berharap ya Untuk kalian juga Expander user Boleh komen-komen Kita disini Gak ada endorse dari sana sini Gak ada endorse dari Mitsubishi Gak ada endorse dari Rekan-rekan yang lain Gak ada Kita bener-bener pure disini Pengen bener-bener Nyiptakan Satu mobil Ini si Expander merah ini Menjadi icon di Indonesia Untuk di expose Kemana-mana gitu Di wilayah Dimana Expander ini Berada Alias Kalau kemarin itu Mungkin di Filipin gitu guys Ya mudah-mudahan ya Dengan tadinya gua Mungkin beberapa kali Rubah-rubah tema Ini mobil Bisa menjadi The first expander Buat apa topiknya Gua banyak banget Gua udah agak sedikit lupa Yang jelas Ini mungkin gua bisa langsung Ngomong ke kalian Ini build terakhir gua Yang ibaratkan gua juga Perpisahan ya Gua gak mungkin Nge-upgrade ini mobil lagi Setelah Step satu ini gitu guys Jadi gua mohon banget Ini dukungan Dan gua bakal Ingat banget Saran dan komen dari kalian Ketika ini mobil jadi Gua bakal selalu ingat Ini adalah mobil yang Ibaratkan Semua tuh Kalian yang ngebikin Yang nonton Kalian yang Partisipasi komen Gua say thank you dulu Ini mobil punya kalian Bukan punya gua Nantinya gitu Oke Mungkin Gua gak bisa Panjang lebar lagi Gimana-gimana Yang jelas Gua udah rela banget Ini mobil Kita hancurin Ini proses white bodynya Begitu Tricknya Jika kalian gak mau Mobilnya dirusak Vendernya Atau gak Kalian mau standarin lagi Setelah proses modifikasi Caranya salah satunya Bisa dibentuk seperti ini guys Kalau di luar sana Mungkin cuma sekedar Ditandain dan dipotong Kalau disambungnya itu Harus dititik dari belakang Tapi kita gak mungkin 1000% presisi Tapi kalau menggunakan Teori seperti ini Mungkin Ya bisa mengurangin Tidak presisinya gitu Alias udah pasti Di ukuran standarnya lagi Gitu guys Karena tekukan-tekukan Si plat pabrikannya pun Masih tertanam Di sini Jadi gitu Ini adalah satu trick Sekalian gua mau Show off ke kalian Ini mobil udah seperti ini Ini build buat kalian Dan untuk Indonesia tentunya Oke Gua ingetin lagi guys Ini kok gua sedikit sedih ya Gua ngomong jadi berat Nadanya Karena ya sejujurnya Gua sedih mobil gua Hancur dan kotor begini Tapi ya gua udah Rido Roma Bang Roma Begadang Oke Kita punya 5 Instagram Ditambah 2 Instagram lagi guys Yang kalian boleh kepoin Ada build-build Yang ibaratkan Detil-detilnya Itu terfoto Dan kita publish Di Instagram juga Dan ada giveaway guys Jangan lupa Kalian boleh partisipasi Gua disupport sama temen gua Pasti gua juga langsung Bagikan ke kalian Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian dan kalian bisa Ikut serta dalam Kegiatan-kegiatan Selanjutnya gitu guys Dan tentunya subscribe itu gratis guys Jangan lupa Karena subscribe Itu sangat Men-support gua Dan tim disini Bener-bener kita Build mobil disini tuh Butuh support dari kalian Dan tentunya Kedepannya Untuk kita Lebih bisa Mengembangkan Mengembangkan topik lagi Gak cuman DC Merah ini Siapa tau Nanti Diki pun terpanggil Setelah nonton vlog ini Dia ridoroma lagi Akhirnya Empiknya dihancurkan Itu harapan gua Tapi Kalian boleh komen juga Di bawah Bang Diki Hancurin si Fiknya Itu saran gua Mumpung ada orangnya disini Jadi aman gua ngomong Dan tentunya gua tunggu Subscribe dari kalian Komen Kasih masukan ke gua Mungkin Gua gak bisa panjang lebar lagi Thank you for watching And be the best On earth guys See ya Sub indo by broth3rmax